PEMBICARA 1 Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya Pagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya Pagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya Selamat pagi Jemaat Tuhan Berjumpa lagi di akhir pekan ini Dan sebelum kita memulai karya kita Mari kita mendasarkan di dalam perenungan akan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Karena satu minggu sudah Tuhan menyertai karya kami Di tengah-tengah keluarga kami Di tengah-tengah tempat kerja kami Dan kini ketika kami hendak memulai Karya kami di akhir pekan ini Kami kembali datang kepada Tuhan Kami rindu mendengarkan firmanmu Firman yang akan membuat kami Semakin hari semakin serupa dengan engkau Firman yang akan mengubah hidup kami Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan Bersabdalah ya Bapak Karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema renungan sabda pada pagi hari ini adalah Melayani sekaligus bersekutu Bacaan kita diambil dari Injil Lukas Pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42 Saya akan bacakan ayat 41 dan 42 Tetapi Tuhan menjawab Marta, Marta Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Terpujilah Kristus Jemaah Tuhan Tuhan tidak hanya memanggil setiap orang percaya Untuk memiliki persekutuan yang erat dengannya Tetapi dia juga menghendaki Agar setiap orang percaya kepadanya Juga mengambil bagian dalam pelayanan Dengan sepenuh hati Bagaimana caranya Agar kita dapat menyeimbangkan keduanya Di dalam kehidupan sehari-hari Injil Lukas mencatat peristiwa Dimana Tuhan Yesus dan para muridnya Bertamu ke rumah Marta Marta sibuk sekali melayani Sedangkan Maria saudarinya Justru duduk di dekat kaki Tuhan Yesus Dan terus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Kemudian saat Marta mengadu Tuhan Yesus justru menyatakan Bahwa Marta terlalu khawatir Dan terlalu menyusahkan diri Dengan banyak perkara Sedangkan Maria telah memilih Bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Penanggapi akan bacaan tersebut Seorang pengkotbah besar Bernama Charles Spurgeon Meyakini bahwa kesalahan Marta Bukan pada pelayanannya Melainkan karena ia mengizinkan Pelayanannya itu Mengacaukan perhatiannya Dari Yesus Spurgeon percaya Bahwa kita seharusnya Menjadi seperti Marta Tetapi sekaligus juga Seperti Maria Ia menulis demikian Kita harus rajin melayani Sekaligus rajin bersekutu Dengan Tuhan Untuk itu Kita membutuhkan kasih karunia yang besar Karena kita cenderung lebih mudah Melayani daripada bersekutu Dengan Tuhan Itulah yang diungkapkan oleh Spurgeon Senada dengan itu Yohani Yonder Pernah mengalami satu pengalaman Bertemu dengan seorang ibu muda Yang memiliki anugerah Untuk giat pelayanan Sekaligus memupuk kerohaniannya Ibu muda tersebut Menaruh kertas dan pensil Pada tempat-tempat tinggi Di rumahnya Yang tidak terjangkau Oleh anak-anaknya Sementara Ia melayani Tuhan Dengan tanggung jawabnya Sebagai ibu rumah tangga Ia tetap membuka diri Kepada Allah Setiap kali terlintas Sebuah ayat Alkitab Atau setiap kali terlintas Di benaknya Ada kesalahannya Yang harus dikoreksi Atau dia teringat Akan sesuatu Yang harus didoakan Maka ia cepat-cepat Meraih pena dan Kertas yang ada Di tempat-tempat tinggi Tersebut Menuliskan semuanya itu Dan pada malam harinya Setelah anak-anak tidur Ia mengumpulkan Kertas-kertas itu Membacanya Dan mendoakannya Di atas Alkitabnya Yang terbuka Ibu muda tersebut Telah berhasil Menemukan cara unik Untuk menyeimbangkan Antara karya pelayanan Di tengah keluarga Dengan menumbuhkan Kehidupan kerohanian Semoga kita pun Juga dapat Menemukan cara terbaik Dalam melayani Allah Sekaligus bersekutu Dengannya Dengan seimbang Mari kita berdoa Bapak di surga Ketika kami Hendak memulai Karya kami Pelayanan kami Baik di tengah keluarga Di tengah gereja Tuhan Maupun di tengah masyarakat Kami kau ingatkan Bahwa selain aktif Di dalam berbagai macam pelayanan Kami pun juga harus Menumbuhkan kerohanian kami Mampukan kami Mulai hari ini Untuk dapat Menyeimbangkan Antara karya pelayanan Dengan penumbuhan kerohanian Memupuk kerohanian Sehingga kehidupan kami Menjadi kehidupan yang seimbang Yang berkenan Di hadapanmu Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Selamat melayani Tuhan memberkati Tanganku kerja paginya Kakiku mengikutnya Kakiku mengikutnya Mataku memandang Yesus Yang ku puji di alam Bagi Yesus semuanya Yang ku puji di alam Bagi Yesus semuanya Yang ku puji di alam Terima kasih Terima kasih.